Terima kasih Didasari oleh penmensos nama 18 tahun 2008 Pilihan balai yang sudah tidak boleh menerima atau memberikan pengajaran secara akademik Dan kecuali secara konvensional Dan untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya kita langsung wawancara terhadap para korban dan para aktivis sosial yang berada di tempat Pelan saja aku ingin bicara Sebetulnya ini masalah kebijakan Regulasi, masalah kurang-kurangnya Bahwa nanti kebalai Di kebalai pada regulasinya Memang langan-langan 6 bulan Yang harus ketahui juga bahwa tugas Angi adalah tugas reabilitas sosial Tapi it's okay bahwa Berbantuan kebalai dengan berbatasi Cangga waktu langan juga berbatas Di dalamnya ada anak yang masih sekolah dan pilihan Tapi kami prinsipnya Yang diharuskan bukan bahwa tugas Pemenangan sini adalah reabilitas sosial Bukan layanan pendidikan Karena kita berbatas waktu Aturannya sudah ditetapkan Diundangkan sebagai birokrasi Tentu Dengan namanya pemerintah Pasti ada payung hukumnya Berjalan dan ada payung hukumnya Kita mencoba untuk mensosialisasikan Di bulan Juni kita mensurati juga Diberikan dukungan dan mempercayai keluarga Akhir Juni kita melakukan terminasi Akhir terminasi artinya Pengakhiran pelayanan Pengakhiran pelayanan Yang reabilitas sosial semua gak ada problem Karena mereka diberikan Keterampilan Pelatihan segala macam Yang sekolah ini Kebijakan kami Dan juga kebijakan kami Bagi mereka yang di tingkat akhir Jenjangnya Seperti di kelas 6 SD Sudah kebijakan nasional Diharapkan untuk orang tua Mengambil perannya Yang lulus kelas 3 SMP juga sama SMA juga sama Yang kelas 2 SMP bagaimana Tetap kita lanjutkan Gak mungkin Anda sudah makan enak-enak Piringnya kita cabutkan Itu jadi problem Tetapi ada resistensi Dari segala macam Oke Kemudian kita kaji ulang kembali Di ulang kembali Minta masukkan ke para pihak Minta masukkan ke senyawa-senyawa mereka Bahwa mohon dipertimbangkan Bahwa yang wajib belajar itu Ditanggukan Sebenarnya kami mengetahui Permensos ini pertama kali pada Bulan Januari 2019 Disitu kami mencoba melakukan Konfirmasi Audensi Dan Mediasi Dengan pihak balai Namun kami terus Mendapatkan Jawaban yang kurang jelas Menurut kami Jadi Kami terus melakukan Mediasi, audensi Konsolidasi Dengan pihak-pihak yang terkait Dengan permasalahan ini Mungkin selain langkah-langkah Mediasi Kami juga Sempat melakukan Aksi Menyampaikan Aspirasi Aksi damai Menyampaikan aspirasi Waktu itu Kita sempat jalan mundur Dari sini ke gedung sate Mendatangi Jakarta Langsung pisah lembah Langsung melakukan Kita mau melakukan Pengajuan Audensi Waktu Bapak Menteri Melakukan kunjungan di sini Tapi semuanya itu Tidak menghasilkan apa-apa Pendampingan dari kami Itu Pertama Bagaimana kemudian Kawan-kawan Wiataguna Kalau di posko ini Apa Bisa aman Nyaman Ter Apa Lalu juga Kebutuhan daripada Apa namanya Logistik dan lain sebagainya Keperluan tidur dan lain sebagainya Bisa terpenuhi Sebetulnya juga Bahwa Ya Pasal 34 ya Pakaian mesin dan Landangan itu Dipelihara oleh negara Makanya Nah inilah mungkin juga bentuk Negara tidak mau memelihara Karena memang negara tidak mau memelihara Ya saya sebagai mahasiswa Ikut andil untuk Apa namanya Mendampingi Apapun yang bisa saya bantu Akan saya bantu Mungkin Kami sebagai Warga negara Dan sebagai Anak Mau minta Petunjuk sebenarnya Ke orang tua-orang tua kami Kayak Gubernur Presiden Atas kejadian ini Jadi kami akan Terus Melakukan Kegiatan tidur Bersama disini Sampai solusi yang tepat Cepat Dan pas ada Karena sejujurnya Hingga saat ini Belum ada solusi Yang benar-benar Bisa Menangani Hal ini Dengan baik Mungkin Keingin kami Permasalahan ini Yang menjadi akar Dan pembenaran mereka Dicabut yaitu Permensos Nomor 18 2018 Karena kami pandang Permensos ini Bukan meluaskan Pelayanan Kementerian Sosial Bukan Menjamin Kesejahteraan Disabilitas Malah menyempitkan Itu semua Terus Yang kedua Yang kami inginkan Agar sosok panti Di Indonesia Dimunculkan kembali Sekian sekian dan Terima kasih Kepada kerjaan Ketugas Saya Mabdok Kepada diri Terima kasih Terima kasih selamat menikmati